Dari keterangan yang kita dapat tadi, ternyata ada 1.117 perusahaan di DKI Jakarta dan yang hanya mengajukan penyesuaian atau keberatan terhadap kesaran UMP hanya 68 perusahaan. Artinya, jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain, ini tidak ada yang keberatan. Dan itu pun yang diterima hanya 41 perusahaan. Karena di dalam itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ketika sebuah perusahaan itu mengajukan keberatan atas UMP. Kita hari ini tengah mengikuti atau mengawal sidang petun yang sudah, kalau nggak salah, 6 atau 7 kali. Jadi sudah yang keselian kalinya. Dan pada hari ini adalah pemeriksaan saksi FATA saat ini yang sedang berlangsung di sana. Yang menghadirkan Pak Purwanto, Pak Kurnomo sebagai Sekretaris Tuan Pemupahan DKI. Kawan-kawan sekalian, kita sebagai buruh di DKI, orang buruh di DKI, sangat keberatan, sangat musah sekali. Apindo ternyata menggugat kebijakan gubernur yang sebenarnya kalau secara kenaikan, secara rupiah itu cuman berapa sih? Cuman 200 ribu lebih sedikit. Itu masih mereka tidak ikhlas untuk rakyat, untuk buruh yang ada di DKI. Ini sangat tersesalkan. Sehingga apa? Kita buruh, hampir semua federasi, ada sembilan federasi, masuk tergugat intervensi. Karena kita tidak ikhlas, tidak rela. Karena gubernur yang sudah baik kepada kita direcokin atau digugat sama apindo. Kawan-kawan sekalian, kita dalam rangka mendukung pemerintah DKI untuk mempertahankan upah minimum, maka kita akan all out dan insya Allah nanti di bulan Juni kita akan besar-besaran mengawal aksi ini dengan aksi, mungkin ruangan sidang pasti tidak muat, mungkin melebar sampai ke jalan raya. Di sini saja mungkin tidak cukup. Apakah tanggalnya berapa? Nanti kita tunggu tanggal mainnya dan kita akan buktikan bahwa buruh DKI menolak atau berkeberatan dengan gugatan apindo. Hidup buruh! Yaud! Ya, terima kasih Bung Toha dan juga kawan-kawan media. Hari ini kita menghadiri sidang, menghadirkan saksi fakta, yaitu sidang yang ke-6. Kebetulan Pak Burnomo adalah Sekretaris Dewan Pengumpahan. Dari keterangan yang kita dapat tadi, ternyata ada 1117 perusahaan di DKI Jakarta dan yang hanya mengajukan penyesuaian atau keberatan terhadap kesalahan UMP hanya 68 perusahaan. Artinya, jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain, ini tidak ada yang keberatan. Dan itu pun yang diterima hanya 41 perusahaan. Karena di dalam itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ketika sebuah perusahaan itu mengajukan keberatan atas UMP. Artinya apa di sini kawan-kawan? Artinya, sepertinya Apindo ini tidak mewakili jumlah perusahaan-perusahaan yang ada di DKI Jakarta. Apindo ini bermain mata entah dengan siapa. Dan kita sebagai buruh di DKI Jakarta harus punya sikap. Sikap kita seperti apa? Sikap kita adalah tetap menolak sikap Apindo yang memang kita anggap arogan. Tidak mewakili siapa-siapa. Tidak ada perwakilan perusahaan-perusahaan yang memang secara mutlak melakukan keberatan. Dari jumlah 1117 itu. Oleh karena itu, kami buruh DKI Jakarta berniat akan mengepung kantor Apindo di awal Juni. Saya minta keikhlasan kawan-kawan, buruh DKI semua untuk ikut berpartisipasi, untuk ikut aksi mengepung Apindo. Dan saya pikir ini adalah jalan satu-satunya untuk membuka mata dari Apindo bahwa selama 2 tahun buruh itu disusahkan oleh COVID-19. Dan ini adalah untuk peningkatan perekonomian mereka. Apindo tidak peduli kepada kita. Oleh karena itu, kita akan hadir di kantor Apindo secara bersama-sama dengan menggunakan Mokom. Dengan jumlah masa yang besar, kita kepung kantor Apindo. Setuju kawan-kawan? Setuju! Terima kasih.